Ada orang wanita gara-gara seekor kucing masuk neraka Disebutkan dalam hadis Suhaib Bukhari Nabi katakan ada seorang wanita masuk neraka sebab seekor kucing Dia kurung, di dalam kurungan tidak dikasih makan, itu kucing sampai mati akhirnya kucing tersebut Kata Nabi seandainya dia lepaskan, itu kucing bisa makan cari sendiri Karena yang menangguh rizkinya hewan adalah Allah Tapi dia kurung sampai mati Kata Nabi orang ini masuk neraka, wanita ini masuk neraka sebab kucing Sebaliknya ada seorang ulama bernama Al-Imam Sibli Al-Imam Sibli disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad Al-Imam Sibli ini seorang sufi, seorang wali min awliya illah Amal ibadahnya luar biasa Ilmunya luar biasa Sifat waroknya luar biasa Ketika meninggal dunia Meninggal dunia Para ulama yang ada di tempat beliau bermimpi serentak seluruhnya Mereka bermimpi Al-Imam Sibli ditempatkan di dalam surganya Allah SWT Maka mereka bertanya kepada Imam Sibli Wahai Imam Sibli Amalan apa yang kau lakukan? Imam Sibli menceritakan Ketika saya masuk ke alam barzah Ada hatif, ada suara Menyatakan Wahai Imam Sibli Wahai Imam Sibli Masuklah ke dalam surga dengan rahmatku Kemudian Imam Sibli mengatakan Ya Rob Apakah saya masuk surga karena amal ibadah? Allah bertanya Kau masuk surga karena apa? Kira-kira Karena rahmatku itu biasa dengan amal Kata Imam Sibli Mungkin dengan puasaku Bukan, kata Allah Dengan sholatku? Bukan Dengan ibadahku? Bukan Dengan ilmuku? Bukan Terus saya dapat rahmatnya engkau Ya Allah dari mana? Kata Allah karena engkau pernah merahmati Seekor anak kucing Pada satu hari engkau keluar Di musim yang sangat dingin Di jalanan itu engkau melihat Ada seekor anak kucing Dalam keadaan sekarat Dalam keadaan sekarat Kedinginan cuaca Akhirnya engkau dalam hati rasa kasihan Itu sama anak kucing Engkau menghampiri anak kucing tersebut Kemudian engkau angkat Engkau peluk Pakaian yang engkau gunakan Untuk menghangatkan Tubuh anak kucing tersebut Sampai pada akhirnya Anak kucing tersebut Rasa dinginnya itu hilang Kemudian engkau berikan makan Kepada anak kucing tersebut Kata Allah Ta'ala Dengan sebab rahmatmu Kepada anak kucing tersebut Maka aku rahmatin engkau Maka aku masukkan engkau ke dalam surga Nah ini yang Nabi katakan dalam hadis Siapa orang berkasih sayang Walaupun kepada seekor burung yang kecil Maka Allah akan balas Kasih sayang tersebut di hari kiamat Kata Nabi Muhammad SAW Kata Nabi Muhammad SAW Kata Nabi Muhammad SAW Kata Nabi Muhammad SAW